Al-Fatihah Al-Fatihah Apalagi yang kita bahas adalah Sosok baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW Maka bagaimana cara kita Mencintai Rasulullah Telah hadir bersama saya Ustadz Haji Heru Fusumahadi LCMPDI Assalamualaikum Mbak Ustadz Alhamdulillahi wabarakatuh Kanoka Tahniah Tema kita selanjutnya Cintailah Rasulmu mungkin di awal perlu kita ketahui kenapa sih seberapa penting tema ini sehingga kita harus membahasinya silahkan ini menyapa pemirsa TPR Jawa Timur terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Alhamdulillah yang menarik tema cintailah kan kalimatnya itu kaya instruktif banget cintailah tapi ada tanda tanya banyak di umatnya mungkin mereka mengatakan aku mencintai TPR Jawa tetapi dalam realitasi banyak itu tidak makanya biasanya ada sebuah hizmah besar di bulan Alhamdulillah Allah itu munculnya momentum maulid Nabi ibaratnya itu menjadi remai mengingat kita bahwasannya yang lupa-lupa terhadap sosok Rasulullah diingatkan kembali dengan momentum itu atau mereka yang kemudian kematnya Rasulullah yang masih mengaku tapi dirinya tidak melaksanakan sepenuhnya maka diingatkan dengan event atau momentum tersebut maka kenapa kita menggunakan kesempatan hari ini Pemirsa TPR Jawa Timur kita mengajak diri kita sendiri dan juga seluruh Pemirsa TPR Jawa Timur kita mencintai kembali mempersiapkan bagaimana momentum review awal beberapa hari ke depan yang akan kita masukin bisa menjadi bulan review yang paling indah untuk kita bisa mengaktualisasikan rasa cinta kita kepada waslubah jadi kita trikatkan kita siapkan kita planingkan agar nanti momentum review awal tahun ini menjadi momentum review awal yang paling membahagiakan dalam konteks kita mencintai tidak hanya rutinitas belakang benar tidak hanya gitu karena banyak yang menganggap ya biasa ya ada kandidium kalau menjadi rutinitas itu biasanya kehilangan makna makna betul kalau kita baca doa misalnya di tahiyah misalnya ada parlimat Allahumma salli ala muhammad kama salli ta'ala ibu rohriba seterusnya nanti kalau menjadi rutinitas langsung hanya terlapakan bisa makna tidak terlapakan oleh hati nah inilah yang intinya akan kita bahas bersama pemirsa di karyawan baik nah Ustaz kalau begitu alasannya kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah gitu ya alasannya kenapa kita harus mencintai Rasulullah karena Rasulullah itu mencintai kita dan menariknya ketika Rasulullah Allah alaihi wassalam itu mencintai kita Rasulullah itu sampai menyiapkan rencana-rencana bagaimana aku bisa anak-anak mencintai demaku menyiapkan menyiapkan jadi gak ujung-ujung langsung muncul langsung mencintai yang tidak asal-asalat yang tentunya itu tidak asal-asalat jadi kalau jadi kalau kita berbicara persiapan ini kan lebih menegaskan tentang tujuannya sampai direncanakan step A step B step C dan seterusnya jadi Rasulullah itu merencanakan seperti ini yang ada dua perencanaan Rasul yang pertama Rasulullah itu tidak meminta muzizat yang dasyat tidak meminta muzizat yang dasyat kenapa ada di surat yang ke-28 alfasas umatnya Rasulullah itu atau orang-orang kasir purai saat itu di Mekang meminta kepada rasulullah itu muzizat yang amazing yang wow yang keren seperti muzizatnya Nabi Musa kolak uti yang selama uti yang Musa hey Muhammad ayolah kamu menunjukkan muzizat seperti halnya muzizatnya Nabi Musa kan kita kenal kalau muzizatnya Nabi yang paling keren yang tampak yang jelas itu kan muzizatnya Nabi Musa membelah laluan membelahnya jadi ular kemudian dua belas mata air muncul pokoknya keren karena muzizatnya Rasul ini kan jarang terkhidmati oleh umatnya secara langsung secara live kalau Nabi Musa kan langsung kelihatan wow begitu wow kenapa Rasulullah itu tidak meminta muzizat yang dasyat seperti muzizatnya Nabi Musa ataupun yang lainnya karena Rasulullah tahu ketika muzizat itu muncul maka ada dua konsep satu pasti ada saja umatnya dari Nabi itu yang tidak percaya dengan muzizat itu pasti akan ada dan Rasulullah tidak ingin ketika muzizat itu besar nanti ada saja dua lemah umatnya tidak percaya yang kedua efeknya kalau muzizat itu muncul maka kalau nanti ada umat dari Nabi itu yang tidak meyakini maka Allah punya alasan untuk mengadab umat itu dan sebenarnya Rasulullah yang mau umatnya diadab akhirnya Rasulullah tidak meminta secara langsung muzizat yang dasyat kalau akhir umatnya tersakiti dan ketika kita tidak menginginkan seseorang tersakiti tidak meminginkan anak saya istri saya atau sakiti maka rasa cinta yang dalam dan Rasulullah sudah membayangkan mempelajar aku tidak mau punya muzizat yang besar karena aku khawatirkan nanti umat untuk ingat kalau umat ingat nanti mendapatkan azad dari Allah maka aku tidak memanuh satu yang kedua Rasulullah mempelajar syafaat dalam hadis dari Abu Hurairah yang begini seperti ini setiap nabi itu punya doa tidak perlu berarti nabi itu setiap nabi punya satu doa yang itu kalau diucapkan itu maksudnya makbul tapi semua nabi menggunakan tetapi Rasulullah tidak menggunakan hanya Rasulullah menggunakan kenapa kata Rasulullah itu kalimatnya indah sekali dan bukan akta biar dan aku ingin menyimpan yang namanya doraku ini untuk bisa faati itu mati piyamil akhir nanti doraku ini aku simpan tidak aku pakai tidak aku gunakan untuk pribadiku nanti aku lagi gunakan syafaat untuk umatku berarti kalau berhasil mengainkan dua alasan ini ketika Rasulullah sudah memplanikan pertama mau dapat mujizat yang buang karena khawatir umatnya ada yang diadab Allah pun ada yang diadab karena dalam siroh-siroh sejarah Rasulullah itu kan ada kisah-kisah ketika Rasulullah dapat mujizat seperti islam al-miraj ataupun yang lain-lainnya itu kan ada saja umatnya Rasulullah yang ingat akhirnya mereka ada yang murta maka Rasulullah menyiapkan lain kedua umatku yang mungkin pernah ingat kepadaku nanti insyaallah dengan syafa'atku dia kemudian bisa terlepas dari kisah hati meraca maka nanti ada bahasa saya ada apa alumina meraca al-mina al-mina meraca sepertinya keren ya tapi saya enggak mau kalau dalam adis jari ma'al bukari itu adis lainnya itu al-jahan nami jadi kalau dalam bahasanya itu akan terluas sekumpulan orang itu dari melaka di syafa'ati muhammadin dengan syafa'atnya Rasulullah sallallahu sallam akhirnya mereka keluar dari melaka masuk surga disam mauna mereka disebut dengan al-jahan nami mereka disebut dengan al-mina tersebar syafa'at rasulullah sallallahu disitulah al-sallam syafa'at ini menarik sekali saya pernah dengar yang namanya syafa'at urmah dan syafa'at khosol ini bagaimana sih? jadi kalau kita berbicara syafa'at benar sekali tadi namanya syafa'at itu ada syafa'at yang umum ada syafa'at yang khusus kalau syafa'at yang umum itu sifatnya siapapun bisa memberikan syafa'at seperti kita intasi sosial dengan apa pemirsa dari jawa timur kita dekat dengan beliau-beliau kita menjadi teman yang soleh yang sama untuk mengarah kepada jalan Allah maka kalau misalnya saya tidak ada di surga maka para pemirsa yang mengenal saya bisa mencari saya dan bahkan kemudian memberikan syafa'atnya karena dalam hati syafa'at itu kan pertolongan bisa jadi syafa'at itu teknisnya itu persaksian ya Allah dulunya orang ini baik kepadaku ya Allah aku bersaksi dia ini menjadi orang yang dulunya pernah menolong aku dan seterusnya jadi itu sifatnya syafa'at dan sifatnya umum anak bisa memberikan syafa'at kepada orang tuanya atau ke orang tuanya bisa memberikan syafa'at kepada anaknya atau ke orang lainnya ini tadi sosial tapi nanti ada syafa'at yang khusus syafa'at yang khusus ini itu diberikan oleh Allah kepada tidak hanya sosok tetapi ada juga benda yaitu Al-Quran 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 tentunya bisa memberikan syafa'at kepada pembaca-pembacanya penghafal-penghafalnya pun juga Rasulullah Sallallahu maka kalau di dalam beberapa hadis kita nanti ini kan bingung mencari Rasulullah salam waliyadhubillah jangan sampai kita kesulitan menemukan beliau nantinya ketika dipadang masyarakat dipisahkan dalam hadis namusul itu kita mencari Rasul bingung akhirnya kita datangin yang paling gampang itu Nabi syafaat yang bisa diberi memberikan, siapapun bisa memberikan begitu Ustaz saya pernah mendengar juga bahwa nanti di Yaumil Mahsyar itu mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah itu bahkan orang yang menghiru muslim benar begitu Ustaz kalau secara redaksi hadisnya memang antara satu hadis dengan hadis yang lain memang berbeda-beda ya tapi kita tidak menganggap itu adalah kompaktif, saya akui ada redaksi yang seperti itu bahkan selain soal muslim karena memang disitu disebutkan tentang paman Rasulullah SAW yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama apakah Abu Talib ini kemudian berangkat, apakah nanti dikatakan bisa masuk surga karena syafaat Rasulullah nanti di Yaumil Mahsyar kan Abu Talib kan bukan sosok muslim saat ending kehidupan beliau itu kan tidak mengusahkan syahadat nah, tetapi saya kumpulkan dari beberapa pendapat itu dengan saya ikat dari surat sahabat ayat yang ke-23 ke-23 disitu Allah menyampaikan walau tanpa usyafaat syafaat itu akan tidak akan berguna ila lima huzina lahu kecuali yang sudah Allah izinkan meskipun Rasulullah menyampaikan tetap masih ujung-ujungnya atas izin Allah SWT maka dirilah keputusan syafaat itu tetap menjadi hak prerogatifnya Rasulullah SAW eh, atas Allah SWT untuk perizinannya Bapak, tema kita kan cintailah Rasulmu tentunya kita ketika mencintai seseorang tidak hanya sosok tersebut saja begitu ya mungkin keluarganya atau apa saja yang perlu kita cintai selain pribadi Rasulullah ya, jadi kalau pakai guyonan ke anak kemaja itu yang masih pramikas ya mas, bisa mencintai calon istrimu enggak? ya enggak bisa Pak Ustaz ya, terlihatkan itu kan nah, itu kalau pakai logika sederhana tapi yang kita cintai ini kan sosok yang tidak bisa kita gunakan hanya dengan logika lalu juga dengan keimanan maka munculkan keputusan iman kepada Nabi dan Rasul maka ketika kita mencintai Rasulullah tanpa perlu kita melihat itu sebenarnya sudah bisa karena sudah terinstal dalam diri kita kita ini memang harus beriman kepada Rasulullah apakah cukup secara personifikasi Rasulullah kita cintai kita tahu fisiknya kemudian tahu karakternya sunahnya tidak kenapa? karena Rasulullah mencintai orang lain-lain siapa itu? ya satu tentunya keluarganya atau akhlas baiknya yang kedua sahabat-sahabatnya ya kalau pakai bahasa sederhananya kalau orang itu mencintai orang lain kenapa kita yang mencintai orang itu tidak mencintai orang yang dicintai dari orang yang kita cintai itu maka salah satu kesempurna kita mencintai Rasul adalah kita juga harus mengatakui tentang keluarganya Rasul ataupun juga sahabat-sahabat Rasulullah yang Rasulullah juga mencintai mereka-mereka indah sekali ya berbicara cinta ya mencintai Rasulullah ya nah Ustaz kita tadi sudah banyak berbicara sosok Rasulullah begitu ya tapi belum masuk ke tema kita cintai Rasul ini tentunya ada cara tersendiri Ustaz yang ditunggu-tunggu nih oleh Pemirsa bagaimana Ustaz cara kita mencintai Rasulullah jadi kalau terpoin pertama cara kita mencintai Rasulullah adalah bagaimana kita kemudian mencintai Allah jadi kalau kita ingin cinta Rasul mencintai Rasulullah maka ya pertama kali Rasulullah dulu lawarkan cintailah Allah dulu bukan diriku karena kalau kita jadikan Rasulullah nomor satu maka kita meniadakan Allah makanya di surat yang ke 3 ayat 31 angka cantik 331 al-imrah ul-imrah baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca mencintai Allah itu tidak aku nah itu tidak aku disini artinya adalah kita mencintai Rasulullah dengan nyata kita mencintai Allah itu yang pertama yang kedua kalau kita caranya mencintai Rasulullah s.a.w. itu adalah ketika kita ya mengikuti satu perbuatan-perbuatan yang dicontrol disesuaikan dengan kita bukan semuanya harus kita tiru gitu kan ada kondisi-kondisi tertentu yang Rasulullah melakukan itu sebagai nabi bukan sebagai manusia biasa misalnya misalnya ya istrinya Rasulullah sembilan lalu kemudian kita menggasar itu kan dilakukan Rasulullah dilakukan Rasulullah sunnah 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 bisa bagaimana kita menjelaskan kepada jamaah atau masyarakat seperti itu jadi ketika Rasulullah melakukan itu memang Rasulullah menyebutkan di akhir surat al-kabdi itu aku ini adalah manusia biasa sepertimu kecuali aku mendapatkan wahyu berarti Rasulullah ini manusia biasa berarti memiliki keistimewaan dari Allah sehingga ketika Rasulullah melakukan segala sesuatu itu ada keistimewaan tersendiri yang hanya dilakukan oleh Rasul sebagai itu sah Allah bukan manusia biasa contoh yang biasa ya Rasulullah suatu saat sholatnya itu sambil duduk diberikan oleh Abu Zah al-Tifari lagi yang duduk gini sholat sambil duduk Abu Zah ini kaget kok Rasulullah sholatnya sambil duduk kan Rasulullah sehat lalu banyak ya Rasulullah mengatakan sholat yang paling hafbar itu adalah sholat sambil berdiri kenapa aku duduk pas-pas itu menjawab anak Rasul aku Rasul dan artian aku memiliki istimewaan-istimewaan tersendiri atau contoh yang lain ketika Rasulullah swasta tidak mau menerima hadiah tidak mau menerima sedekah karena bahkan mengatakan kepada adil baiknya anak-anaknya judul-judulnya asal-asal jangan menerima sedekah kalau hadiah Rasulullah menerima nah berarti kan mohon maaf kalau untuk saudara-saudara kita yang fakir kan mereka bisa menerima sedekah akhirnya mereka menolak menerima sedekah kenapa alasannya Rasulullah tidak menerima sedekah pas kita mengasihkan bantuan sedekah pada saudara-saudara kita tetangga kita yang fakir meski mereka semua menolak mohon maaf Rasul tidak melakukan itu kita harus memberikan pemahaman tidak semua yang dilakukan Rasul itu kemudian langsung kita berbual harus dipisah mana yang Rasul melakukan secara beliau sebagai Rasulullah atau beliau sebagai manusia tapi terkadang kita tidak faham juga kan Ustaz kalau itu hanya untuk karena sosok seorang Rasulullah dan ini karena manusia yang harus kita tiru ini bagaimana memilah dan memilih jadi memang di wilayah ini solusinya adalah sebuah wawasan keimuan kementahuan dan lain sebagainya ada kejadian unik ketika turunnya surat ke 33 ke 28 ke 29 rasulullah ketika turun surat ke 33 ke 28 ke 29 tentang istrinya yang memilakan rasulullah kan agak 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 tersekan perjian sikap-sikap rasulullah kemudian pergi meninggalkan istrinya itu selama satu bulan nah ketika meninggalkan satu bulan ini baru turun surat al-azab ke 28 ke 29 maksud saya kalau suami istri kemudian berseteruk adanya konflik lalu ini suami mengapa kok meninggalkan rumah satu bulan saya minum rasul nah itu kan katanya meninggalkan istrinya satu bulan saya sudah mengikuti rasul meninggalkan istrinya akhirnya si suami ini itu kemudian dikasih istrinya kemudian satu bulan hanya kaya-kaya ayat itu yang disalah pahami jadi memang panggila yang seperti ini perlu wawasan perlu pemahaman yang putih di dalam disitulah bukti cinta-cinta kepada rasul untuk memperjalan ke ilmuwan-ilmuwan julia insyaAllah 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 baik ustaz kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai cinta rasulullah pemirsa jangan kemana-mana assalam akan segera kembali sesaat lagi selamat menikmati